Ibnu Sina, polimatik, fisikawan dan filsuf Persia, sekitar tahun 980-1037 Masehi. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicena di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern, karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qonun Fiatib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Hussein bin Abdullah bin Sina, Persia Abu Ali Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshanah daerah dekat Bukhoro, sekarang wilayah Uzbekistan dan meninggal bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar, banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sartan menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Mu'tazilah, dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Konun Kedokteran, Al-Konun Fiatib. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif beraliran Islam Mu'tazilah, yang lahir pada tahun 980 Masehi. Pada zaman tersebut ilmuwan-ilmuwan banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Mu'tazilah. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayit di bagian timur Persia wilayah Hurasan dan dinasti Buyit di bagian barat Iran dan Persia memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Buhoro, dan Bagdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat. Pada masa itu Al-Razi dan Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan dan filsafat. Pada masa itu Ibn Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkah, Kwarezmia, Gorgan, Kota Rai, Kota Isfahan, dan Hamedan. Selain fasilitas perpustakaan besar yang memiliki banyak koleksi buku, pada masa itu hidup pula beberapa ilmuwan seperti Abu Raihan Al-Biruni seorang astronom terkenal, Aruzi Samarkandi, Abu Nasr Mansur seorang matematikawan terkenal dan sangat teliti, Abu Al-Hayr Hamar seorang fisikawan dan ilmuwan terkenal lainnya. Ibn Sina lahir tahun 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhoro, sekarang dikenal dengan Uzbekistan, ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Griter Horasan. Ibunya, bernama Setareh, berasal dari Bukhoro, ayahnya, Abdullah, adalah seorang Ismaili yang dihormati, Sarjana dari Balkah, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanit, sekarang dikenal dengan Provinsi Balkah, Afganistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanit di desa Harmasain, kekuatan regional Sunni. Setelah 5 tahun, adiknya, Mahmud lahir, Ibn Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan sastra, kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Sejumlah teori telah diusulkan mengenai madhab, pemikiran dalam Islam, Ibn Sina, sejarawan abad pertengahan Zahir al-Din al-Bayhaqi, wafat tahun 1169, menganggap Ibn Sina menjadi pengikut Ikhwan al-Safa. Di sisi lain, Dimitri Gutas bersama dengan Aisyah Han dan Jules J. Jansens menunjukkan bahwa Afi Chena adalah Sunni Hanafi. Namun, abad ke-14 siah fakih Nurullah Sustari menurut Syed Hosein Nasr, menyatakan bahwa ia kemungkinan besar adalah bermazhab 12 siah. Sebaliknya, Saraf Horasani, mengutip penolakan undangan dari Gubernur Sunni Sultan Mahmud Ghazanafi oleh Ibn Sina di istananya, percaya bahwa Ibn Sina adalah Ismaili. Perbedaan pendapat serupa ada pada latar belakang keluarga Afi Chena, sedangkan beberapa penulis menganggap mereka sunni, beberapa lagi menganggap bahwa dia adalah syiah. Menurut otobiografinya, Ibn Sina telah hafal seluruh Quran pada usia 10 tahun. Ia belajar aritmetika India dari pedagang sayur India Mahmud Masahi dan ia mulai belajar lebih banyak dari seorang sarjana yang memperoleh nafkah dengan menyembuhkan orang sakit dan mengajar anak muda. Dia juga belajar fikih, hukum Islam, dibawah sunni Hanafi sarjana Ismail al-Zahid. Sebagai seorang remaja, dia sangat bingung dengan teori metafisika Aristoteles, yang ia tidak bisa mengerti sampai dia membaca komentar Al-Farabi pada pekerjaan. Untuk tahun berikutnya, ia belajar filsafat, di mana ia bertemu lebih besar rintangan. Pada saat-saat seperti ini, dia akan meninggalkan buku-bukunya, melakukan wudhu, kemudian pergi ke masjid dan terus berdoa sampai Hidayah menyelesaikan kesulitan-kesulitannya. Jauh malam, ia akan melanjutkan studi dan bahkan dalam mimpinya masalah akan mengejar dia dan memberikan solusinya. Empat puluh kali, dikatakan, dia membaca metafisiks dari Aristoteles, sampai kata-kata itu dicantumkan pada ingatannya. Tetapi artinya tak jelas, sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan dari urayan singkat oleh Farabi, yang dibelinya di sebuah toko buku seharga kurang dari tiga dirham. Begitu besar kegembiraannya atas penemuannya itu, yang dibuat dengan bantuan sebuah karya dari yang telah diperkirakan hanya misteri, bahwa ia bergegas untuk kembali, berterima kasih kepada Tuhan dan diberikan sedekah atas orang miskin. Dia beralih ke pengobatan di usia 16 tahun dan tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menemukan metode baru pengobatan. Anak muda ini memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia 18 dan menemukan bahwa kedokteran adalah ilmu yang sulit ataupun berduri, seperti matematika dan metafisika. Sehingga saya segera membuat kemajuan besar, saya menjadi dokter yang sangat baik dan mulai merawat pasien, menggunakan obat yang disetujui, ketenaran Ibnu Sina menyebar dengan cepat dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta bayaran. Janji pertama Ibnu Sina adalah bahwa Emir Nuh II yang berhutang padanya pemulihan dari penyakit berbahaya tahun 997, Ibnu Sina berhasil mendapat akses ke perpustakaan Kerajaan Samaniyah. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh api tidak lama setelah itu, musuh-musuh Ibnu Sina menuduhnya membakar perpustakaan dan dituduh menyembunyikan sumber pengetahuannya hanya untuk dirinya. Sementara itu, ia membantu ayahnya dalam pekerjaannya, tetapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awal. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, ia kehilangan ayahnya, dinasti Samanit telah berakhir pada bulan Desember tahun 1004. Ibnu Sina tampaknya telah menolak tawaran Mahmud dari Ghazni dan menuju ke arah barat ke Urgens di Turkmenistan Modern, di mana Wazir, dianggap sebagai teman sarjana, memberinya uang saku bulanan yang kecil. Ibnu Sina lalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain melalui distrik Nisyapur dan Merv ke perbatasan Horasan. Kabus, penguasa yang murah hati di Tabaristan, dirinya seorang penyair dan sarjana, yang mana Ibnu Sina mengharapkan menemukan suaka. Pada sekitar tanggal tersebut, tahun 1012, mati kelaparan oleh pasukannya yang memberontak, Ibnu Sina sendiri pada saat ini dilanda penyakit parah. Akhirnya, di Gorgan, dekat Laut Kaspia, Ibnu Sina bertemu dengan seorang teman, yang membeli sebuah rumah di dekat rumahnya sendiri di mana Ibnu Sina belajar logika dan astronomi. Beberapa risalah Ibnu Sina ditulis untuk pelindung ini dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga ditulis saat ia menetap di Hirkania. Ibnu Sina kemudian menetap di Rey, di sekitar Teheran Modern, kota asal Razzes, mana Majed Adawla, putra dari Buwayi Emir terakhir, adalah penguasa kecil di bawah kekuasaan ibunya, Seyedeh Katun, sekitar 30 karya Ibnu Sina dikatakan telah disusun di Rey. Permusuhan terus-menerus yang berkecamuk antara bupati dan putra keduanya, Syams Al-Daulah, bagaimanapun, memaksa sarjana untuk pindah, setelah tinggal singkat di Kasvin ia pindah ke arah selatan ke Hamadan yang mana Syams Al-Daulah, Buwayi Emir lain, telah memantapkan dirinya. Pada awalnya, Ibnu Sina mengadakan pelayanan untuk seorang wanita kaya melahirkan, tetapi Emir, mendengar kedatangannya, memanggilnya sebagai petugas medis, dan mengirimnya kembali dengan hadiah ke tempat tinggalnya. Ibnu Sina bahkan diangkat ke kantor wazir. Emir memutuskan bahwa ia harus dibuang dari negeri itu. Ibnu Sina, bagaimanapun, tetap tersembunyi selama empat puluh hari di rumah Sheikh Ahmed Fathel, sampai serangan segar penyakit yang disebabkan Emir untuk mengembalikan dia ke posnya. Bahkan selama masalah ini, Ibnu Sina bertahan dengan studi dan ajarannya. Setiap malam, ekstrak dari karya-karya besarnya, Kennen dan Sanatio, diungkapkan dan dijelaskan kepada murid-muridnya. Pada kematian Emir, Ibnu Sina berhenti menjadi wazir dan bersembunyi di rumah seorang apoteker, di mana, dengan ketekunan intens, ia melanjutkan komposisi karya-karyanya. Sementara itu, ia telah menulis untuk Abu Yafar, prefek kota dinamis Isfahan, menawarkan jasanya. Emir baru hamadan, mendengar korespondensi ini dan menemukan di mana Ibnu Sina bersembunyi, di penjara dia di sebuah benteng, sementara perang terus antara penguasa Isfahan dan Hamadan. Di 1024 mantan ditangkap Hamadan dan kota-kota, mengusir tentara bayaran Tajik. Ketika badai berlalu, Ibnu Sina kembali dengan Emir ke Hamadan, dan dilakukan pada tenaga kerja sastra. Kemudian, ditemani oleh saudaranya, murid favorit, dan dua budak, Ibnu Sina melarikan diri dari kota menggunakan gaun bernuansa sufi. Setelah perjalanan berbahaya, mereka mencapai Isfahan, menerima sambutan terhormat dari pangeran. Sisa 10 atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Muhammad bin Rustam Dusman Ziyar, pemimpin Kakuit, juga dikenal sebagai ala-al-daula, yang ia dampingi sebagai dokter, penasihat sastra, dan ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Selama tahun ini, ia mulai belajar hal-hal sastra dan filologi, sakit kolik parah menyerangnya saat di barisan tentara menuju Hamadan, ia diberi obat yang begitu keras sehingga Ibnu Sina nyaris tak bisa berdiri. Pada kesempatan yang sama penyakit itu kembali, dengan susah payah ia mencapai Hamadan, di mana, menemukan dasar dari penyakitnya, ia menolak untuk meneruskan cara hidup selama ini yang dipakainya, dan mengundurkan dirinya. Teman-temannya menyarankan dia untuk tenang dan mengambil hidup cukup, dia menolak, bagaimanapun, menyatakan bahwa saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya, daripada umur panjang yang hampa. Ia banyak menyesal sebelum akhir hayatnya, semua barangnya diserahkan kepada orang miskin, dipulihkan keuntungan yang tidak adil, membebaskan budak, dan membaca Al-Quran setiap tiga hari sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada Juni tahun 1037, pada usia 58, di bulan Ramadan dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah bernama logika dan metafisika, sebagian dari karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab, maka bahasa ilmu di Timur Tengah, dan beberapa dalam bahasa Persia. Signifikansi linguistik bahkan sampai hari ini adalah beberapa buku yang ia tulis dalam bahasa Persia hampir murni, terutama Danish Namahyi Allah, Filsafat untuk Allah, Addaullah. Buku tentang penyembuhan menjadi tersedia di Eropa dalam terjemahan Latin parsial beberapa puluh tahun setelah komposisi, dengan judul Suficientia, dan beberapa penulis telah mengidentifikasi Latin Aficienism sebagai berkembang untuk beberapa waktu. Sejalan dengan lebih berpengaruh Latin Aferoisem, tetapi ditekan oleh dekret Paris dari 1210 dan 1215, psikologi dan teori pengetahuan Aviciena dipengaruhi William dari Aufergne, Uskup Paris dan Albertus Magnus, sementara metafisika berdampak pada pemikiran Thomas Aquinas. Filsafat dan Islam metafisika Islam awal, dijiwai karena dengan teologi Islam, membedakan lebih jelas daripada Aristotelianisme antara esensi dan eksistensi, sedangkan keberadaan adalah domain dari kontingen dan disengaja, esensi bertahan dalam makhluk luar disengaja. Filsafat Ibn Sina, terutama bagian yang berkaitan dengan metafisika, berhutang banyak Al-Farabi, pencarian untuk filsafat Islam definitif terpisah dari okasionalisme dapat dilihat pada apa yang tersisa dari karyanya. Setelah memimpin Al-Farabi, Ibn Sina memulai penyelidikan penuh ke dalam pertanyaan dari makhluk, di mana ia membedakan antara esensi, mahiyat, dan keberadaan, wujud. Dia berargumen bahwa fakta keberadaan tidak dapat disimpulkan dari atau dicatat dengan esensi dari hal-hal yang ada, dan bentuk yang dan materi sendiri tidak dapat berinteraksi dan berasal gerakan alam semesta atau aktualisasi progresif hal yang ada. Keberadaan harus, karena itu, disebabkan agen penyebab yang mengharuskan, mengajarkan, memberikan, atau menambah eksistensi ke esensi, untuk melakukannya, penyebabnya harus menjadi hal yang ada dan hidup berdampingan dengan efeknya. Pertimbangan Ibn Sina dari pertanyaan esensi atribut dapat dijelaskan dalam hal analisis ontologis tentang modalitas menjadi, yaitu kemustahilan, kontingensi, dan kebutuhan. Ibn Sina berpendapat bahwa makhluk tidak mungkin adalah bahwa yang tidak bisa eksis, sementara kontingen sendiri, mungkin bidatihi, memiliki potensi untuk menjadi atau tidak menjadi tanpa yang melibatkan kontradiksi. Ketika diaktualisasikan, kontingen menjadi ada diperlukan karena apa yang selain itu sendiri, wajib alwujud bi-gairihi. Jadi, kontingensi dalam dirinya adalah potensi keberadaan yang akhirnya bisa diaktualisasikan oleh penyebab eksternal selain itu sendiri. Struktur metafisik kebutuhan dan kontingensi berbeda, makhluk diperlukan karena itu sendiri, wajib alwujud bi-gairihi, benar dalam dirinya sendiri, sedangkan makhluk kontingen adalah palsu dalam dirinya sendiri, dan benar karena sesuatu yang lain selain itu sendiri. Yang diperlukan adalah sumber keberadaan sendiri tanpa adanya dipinjam, ini adalah apa yang selalu ada. The necessary ada karena itu itself, dan tidak memiliki hakikat, esensi, mahia, selain keberadaan, wujud. Selanjutnya, ini adalah wan, wahid ahad, karena tidak bisa ada lebih dari satu, diperlukan yang ada karena itu hakikat, tanpa diferentia, fas, untuk membedakan mereka dari satu sama lain. Namun, untuk meminta diferentia mensyaratkan bahwa mereka ada, karena itu diri, serta karena apa yang selain diri mereka sendiri, dan ini bertentangan. Namun, jika tidak ada diferentia membedakan mereka dari satu sama lain, maka tidak ada rasa di mana ini, eksisten, tidak satu dan sama. Ibnu Sina menambahkan bahwa, diperlukan yang ada karena itu hakikat tidak memiliki genus, jins, atau definisi, hat, maupun rekan, tambahkan, atau berlawanan, melakukan, dan terlepas, bari, dari materi, mada, kualitas, kaif, kuantitas, kam, tempat, a'in, situasi, segumpal, dan waktu, waket. Ibnu Sina adalah seorang muslim yang taat, dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam, tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Pandangan Ibnu Sina tentang teologi Islam, dan filsafat, yang sangat berpengaruh, membentuk bagian dari inti kurikulum di sekolah-sekolah agama Islam sampai abad ke-19. Ibnu Sina menulis sejumlah risalah singkat berurusan dengan teologi Islam. Ini risalah disertakan pada Nabi, yang ia dipandang sebagai filsuf terinspirasi, dan juga pada berbagai penafsiran ilmiah dan filosofis dari Quran, seperti bagaimana Quran kosmologi sesuai dengan sistem filsafat sendiri. Secara umum risalah ini terkait tulisan-tulisan filosofis ide-ide agama Islam, misalnya, akhirat tubuh. Ada petunjuk singkat sekali dan sindiran dalam bukunya. Lagi bekerja. Namun yang Ibnu Sina anggap filsafat sebagai satu-satunya cara yang masuk akal, untuk membedakan buatan nyata dari ilusi. Dia tidak menyatakan ini lebih jelas karena implikasi politik dari teori semacam itu, jika Nubuat bisa dipertanyakan, dan juga karena sebagian besar waktu ia menulis karya pendek yang berkonsentrasi pada menjelaskan teori-teorinya tentang filsafat dan teologi jelas. Tanpa menyimpang ke mempertimbangkan hal-hal epistemologis yang hanya bisa dipertimbangkan oleh filsuf lain. Kemudian interpretasi dari Ibnu Sina, filsafat dibagi menjadi tiga sekolah yang berbeda. Mereka, seperti Al-Tusi, yang terus menerapkan filosofinya, sebagai sistem untuk menafsirkan peristiwa politik, kemudian dan kemajuan ilmiah. Mereka, seperti Al-Razi, yang dianggap karya teologis Ibnu Sina dalam isolasi dari keprihatinan filosofis yang lebih luas. Dan mereka, seperti Al-Ghazali, yang selektif digunakan bagian dari filsafat untuk mendukung upaya mereka sendiri, untuk mendapatkan wawasan spiritual yang lebih besar, melalui berbagai cara mistis. Itu interpretasi teologis diperjuangkan oleh orang-orang seperti Al-Razi yang akhirnya datang untuk mendominasi di madrasah. Ibnu Sina menghafal Al-Quran pada usia 10, dan sebagai orang dewasa, ia menulis lima risalah mengomentari surah dari Al-Quran, salah satu teks-teks ini termasuk bukti nubuat, di mana dia berkomentar pada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan memegang Quran di harga tinggi. Ibnu Sina berpendapat bahwa Nabi harus dianggap lebih tinggi dari filsuf. Jumlah karya yang ditulis Ibnu Sina, diperkirakan antara 100 sampai 250 buah judul, kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik, menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa, beberapa karyanya yang sangat terkenal di antaranya. Konun Fitib, Canon of Medicine, Terjemahan Bebas, Aturan Pengobatan, Asis Siva, terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, An-Najad, Mantik Al-Mashrikin, Logika Timur. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah esai dan syair, beberapa esainya yang terkenal adalah Ha Ibn Yaqzan, Risalah At-Tair, Risalah Fisir Al-Qadar, Risalah Fi Al-Ish, Tahsil As-Sa'dah. Dan beberapa puisi terpentingnya yaitu, Al-Urjuzah Fi Atib, Al-Qasidah Al-Musdawiyah, Al-Qasidah Al-Ainiyah.